Alunan angklung sayup terdengar dari dalam sebuah rumah di Danville, pinggiran kota San Francisco, California. Di hari Sabtu pagi ini, ibu-ibu warga Indonesia yang tergabung dalam kelompok angklung cendrawasi, giat terlatih. Terbentuk satu setengah tahun lalu, dari sebuah kelompok pengajian, angklung cendrawasi menjadi semacam oase bagi para ibu yang sehari-hari dipenuhi kesibukan pekerjaan dan rumah tangga. Kenapa angklung yang dipilih? Angklung adalah salah satu alat musik yang bisa melibatkan banyak orang tanpa harus memiliki kemampuan dalam bermain musik. Awalnya berlatih memakai perangkat angklung milik konsulat jendral RI di San Francisco, secara swadaya mereka lalu berupaya untuk membelinya sendiri. Kemudian Vitalia Sipirnya, wow, 3 ribu. Jadi lebih mahal. Nah, disimpan saja mimpi-mimpi kita. Kemudian ada teman dari Sebron. Nah, orang dari Sebron itu kan biasanya ekspat itu dia punya jatah, apa, jatah, siping kontainer gratis. Kemudian kita dengan muka badak aja, polong-polong gitu. Kita nipip tiga peti. Hingga akhirnya kini memiliki tiga perangkat angklung. Walaupun masalah peralatan telah teratasi, namun kendala utama sebenarnya adalah masalah waktu. Pertama, ngumpulnya ya. Cari waktu yang tepat dan ada waktu luang. Terus yang kedua, kalau sudah kumpul, ada yang telat. Kalau sudah ada yang telat, ada yang lapar, ya kan? Ada yang lapar. Terus jadi mundur, bisa sampai 30 menit, 40 menit, 1 jam for a break aja gitu. Iya, makan ya. Terus yang keempat, karena kita harus bawa anak-anak juga. Namun ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk berlatih. Kelompok angklung cendrawasi bahkan sudah unjuk kebolehan pada berbagai acara budaya, seperti Asian Heritage. Jadi kita dress up dengan baju daerah, main angklung, berjalan, itu paling seru juga. Acara International Day di sekolah-sekolah, juga pada acara pengumpulan dana bagi korban bencana di tanah air. Yang paling memorable itu last performance ya, di Great America Parkway. Itu event dari Muslim United Day, kita tampil di panggung yang besar. It was the biggest stage we ever performed. Dari sekedar mencari kegiatan yang positif, angklung cendrawasi kini telah ikut berperan dalam memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya kepada warga Amerika di San Francisco Bay Area. Dari Danville, California, Ariadne Budianto, Jurgen Alivia, Mia Iman Santoso, VOA.